Intro Bagi penonton sinetron-sinetron kolosal pastinya sudah tak asing dengan rumah produksi Genta Buwana Di Genta Buwana terdapat banyak nama selebriti hits dan populer seperti Revi Mariska sampai Pentinur Aviani Kini ketika sinetron kolosal tak lagi sepopuler dulu membuat artis-artis Genta Buwana jadi mulai jarang disorot Berikut ini kami sajikan untuk Anda kabar terbaru artis film kolosal di tahun 2023 Chaterina Pamela Chaterina Pamela adalah artis yang memulai karier di dunia sinetron pada tahun 2005 Dirinya juga sempat bermain dalam sinetron Kugapai Cintamu bersama Imel Putri Cahyati di tahun 2006 Sering dapat peran antagonis, Chaterina Pamela didandani dengan make-up bold saat membintangi drama kolosal Di keseharian, penampilannya tampak simpel dengan kaos yang nyaman Kini, Chaterina Pamela tak lagi aktif di dunia hiburan Chaterina memilih untuk mengembangkan platform Youtubenya yang bernama Chaterina Pamela Official Afdal Yusman Afdal Yusman merupakan salah satu pemeran Genta Buwana sempat menjadi trending dan ikonik pada eranya Namun, ia kini jarang terlihat di layar kaca hingga dituding sepijot Namun, Afdal Yusman mengaku ia tak lagi menjadi aktor dan bantingster dengan pekerjaan barunya Afdal Yusman merupakan pesinetron senior yang sudah malang melintang di dunia entertainment Salah satu serial kolosal yang sangat lekat dengannya berjudul Genta Buwana Namun, Afdal Yusman kini jarang terlihat di layar kaca Ternyata, dirinya sudah bantingster dari aktor menjadi YouTuber Hal ini menjadi tantangan sendiri lantaran Afdal Yusman mengaku dirinya adalah orang yang ansos atau anti-sosial Refi Mariska Refi Mariska pertama kali mengawali karirnya sebagai ratri pramudita di Angling Dharma Setelahnya, ia banjir job shooting FTV Selain itu, Refi Mariska juga sempat berkutat dengan sejumlah masalah dan kontroversi Bahkan, ada satu momen dirinya dikabarkan mengalami gangguan kejiwaan Sejak saat itu, namanya semakin tenggelam Karir Cemerlang yang sempat dibangunnya pun lambat laun hancur dengan masalah-masalah yang menimpannya Sejak tak lagi eksis di televisi, Refi Mariska memilih untuk berbisnis Salah satu bisnis yang kini sedang digeluti adalah jenis minuman boba Meski terbilang bisnis kecil yang dijajakan di depan sebuah minimarket Namun, Refi Mariska mengaku sedang menikmati proses mengembangkan bisnis yang baru dirintis satu tahun belakangan itu Gelenca Cisara Gelenca Cisara pernah menjadi peran utama di drama kolosal berjudul Kembang Pajajaran Berperan Sebagai Rara Santang Lewat kemampuan akting yang memikat dan wajah cantiknya Kini Gelenca dikenal sebagai aktris muda yang tengah naik daun Rupanya, Gelenca membintang sinetron yang sedang hits Ikatan Cinta Aktris 25 tahun ini berperan sebagai Elsa yang sukses mengundang emosi para penonton Meskipun perannya menyebalkan dan bikin geram Tetapi perempuan 25 tahun ini memiliki kecantikan yang dikagumi Reynar Monopo Lama tak terlihat di layar kaca, aktor laga Reynar Monopo ternyata baru saja melangsungkan pernikahan dengan Adis C. Junior pada 23 Januari 2023 lalu Nama Reynar Monopo memang banyak dikenal oleh generasi 90an karena kerap membintangi sinetron Aksi produksi Genta Buwana, salah satunya misteri Gunung Merab Sebelum ini, sempat beredar kabar bahwa Reynar Monopo banting setir menjadi tukang servis jok motor di sela-sela waktunya Kabar tersebut mencuat usai Reynar Monopo mengunggah video TikTok yang memperlihatkan saat dirinya sedang membeberkan jok motor Meski sebagai tukang servis jok motor, Reynar Monopo tidak sepenuhnya meninggalkan dunia entertainment Kini, dirinya aktif sebagai YouTuber dan kreator konten Walau sudah jarang muncul di televisi, banyak penggemar yang masih setia dengan Reynar Monopo dan mendukung usahanya Awal karier Imel dalam dunia, hiburan dimulai sejak tahun 2003 dan merupakan unsur ketidaksengajaan Bermula ketika ia sedang menonton proses syuting Engling Daharma di Cibubur Sambil menemani saudara-saudaranya yang mencoba ikut casting di Genta Buwana Paramit Kemudian dirinya diajak untuk casting oleh salah satu kru dengan mengikuti tes kostum menggunakan baju kolosal Dan berhasil bermain pertama kali dalam serialnya Roro Kidul sebagai putri pembayun pada tahun 2004 Setelah itu, namanya Kian melambung dan kerap tampil di berbagai judul sinetron maupun film Lama tak pernah terlihat, lantas bagaimana kabar terbaru Imel Putri Cahyati sekarang? Belum lama ini, perempuan yang akrab di sapa Imel tersebut diketahui tengah berjuang melawan penyakit kanker Setelah menjalani pengobatan kemoterapi, bintang sinetron kolosal ini memberikan kabar terbaru Mantan istri Sirajuddin Mahmud mengatakan dirinya mengalami kerontokan hingga menyebabkan kebotakan Tak hanya itu, kini berat badannya juga naik secara drastis Meski begitu, Imel terlihat tetap tegar dan beraktifitas normal Selain berjuang melawan kanker, Imel juga membesarkan putri semata wayangnya sendirian setelah bercerai dengan Sirajuddin Mahmud pada tahun 2018 Ratu Anissa menjadi salah satu ikon tokoh antagonis di Genta Buwana Ia selalu memerankan sosok yang licik yang jahat kepada pemeran utama Setelah rehat dari Genta Buwana, sosoknya tak lagi muncul di layar kaca Wanita berhijab ini memutuskan untuk fokus mengembangkan bisnisnya di bidang media Selain sosok antagonis, peran protagonis dalam Genta Buwana pun tak luput mencuri perhatian Peran ini begitu ikonik dimainkan oleh pentinur Afiani Sejak menikah dan menjadi ibu dari tiga anaknya, penti sekarang tak lagi terlihat di layar kaca Namun, ia selalu membagikan beragam aktivitasnya, termasuk momen olahraga di Instagram dan Youtube pribadinya Dari unggahan penti terlihat, aktris ini cantiknya gak berubah sama sekali Lisda Oksalis Tak berbeda jauh dengan aktris Genta Buwana yang lain, Lisda Oksalis juga memutuskan rehat dari dunia hiburan Selain fokus mengembangkan sayapnya sebagai Youtuber Kini aktris yang mengubah penampilannya dengan berhijab punya bisnis kuliner Membuka resto seafood segar di Jakarta Timur